Intro Awal kenal Kang Sule itu di tahun 2021, kalau gak salah bulan Juni ya Waktu itu saya diajak main disitu, ditawarinya sama temen saya yang main disitu juga Namanya Mang Raja Disitu diajakin mau gak main di Entis Raja Jagong gitu Terus yaudah ayo kapan Waktu itu sih bilangnya cuma satu episode aja Ternyata pas disana diubah ceritanya akhirnya sampai 30 episode Berapa episode tuh diubah jadi menetap disana jadi pembantu rumah tangga ceritanya Ya cuman di tempat kerja aja, di luar kerjaan sih gak ya gak dekat gitu Karena disana juga saya sering barengnya sama yang lain gitu Ya Kang Sule udah dia emang bos saya gitu ya Jadi saya tahulah batasan-batasannya gitu Kebetulan syutingnya di rumah Kang Sule Syutingnya tiap hari waktu itu syutingnya tuh dari Senin sampai Jumat Jadi Jumat sore kita udah balik ke Bandung gitu Nah waktu itu karena kan saya tinggal di Bandung Gak ada tempat tinggal kan disana Akhirnya ya tinggalnya disana Dan disana juga emang semua pemain juga tidurnya kan disana Gak ada, gak pernah ngobrol berdua gitu Gak ada, kita kalau ngobrol tuh bareng-bareng Malah pada sharing atau gak nyeritain review yang apa yang tadi siangnya syuting gitu Kalau sama Putdel itu Jadi cuman kenal selewat aja Kebetulan waktu itu Putdel disitu ada scene juga sama adeknya di Enti Seraja Jagong Ya namanya anggap aja saya ini fans gitu ketemu idolanya gitu Minta foto bareng dan disitu juga kan bukan sama Putdel aja Malah waktu itu ada artis-artis lain Itu saya juga ada buktinya kalau saya foto sama yang lain Kalau sama Natali juga jarang ketemu ya Karena dia waktu itu posisinya lagi hamil gede Dia juga banyak di atas karena capek kan Turun apa, naik turun tangga Kalau ke bawah kadang misalnya Ayo tiktokan, ayo gitu Gitu sih, gak terlalu deket Enggak, gak deket banget Malah lebih deket ke adek-adeknya waktu itu Saya sama Kang Sule saya tegasin Sampai kapanpun saya cuman nganggap Kang Sule sebagai rekan kerja Tidak lebih dari itu Stres banget ya pas begitu Dapet kabar Katanya tiba-tiba lagi bangun tidur nih Pas liat kok udah rame Toto udah pelakor, 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 pelakor Itu kan sakit ya Sampai apalagi ada yang bawa anak ya Dia bilang, oh ini anak haramnya si pelakor Ya tolonglah, gak usah bawa anak-anak saya Anak-anak saya kan gak salah Kerjaan hilang gitu Itu kan sakit banget ya Berat banget sampai kemarin aja Sekolah aja itu sampai Gak bisa bayar, belum bayar Belum bayar sampai sekarang Sekolah anak belum bayar sampai sekarang Ya mau gimana lagi ya Kalau sekarang ya mungkin saya minta tolong Buat orang tua ya Buat handle anak-anak saya dulu gitu Karena saya sekarang kan posisinya Saya gak ada kerjaan Saya juga single parent Gak gampang kan jadi single parent Apalagi kalau single parent tuh selalu Jelek ya Di mata orang tuh kayaknya jelek banget Sakit banget mah gak Gak gampang gitu Apalagi ada kabar kayak gini Kok Kok ada ya, kok bisa gitu Kok gak langsung ngomong gitu loh Langsung bikin opini gitu aja Ya kalau Mereka kan ini kan Public figure Mau gimana pun selalu di bela fansnya Kalau saya bukan siapa-siapa Pasti hancur Kebetulan kan kalau Sekolah kan baru masuk Nah bulan ini tuh belum bayar Kemarin tuh udah mau bayar Ternyata saya juga harus ngebalikin uang-uang Yang udah masuk ke saya Saya balik-balikin lagi ke orang-orangnya Sebagian orang tua saya juga ikut nombok gitu kan Makanya ya sekarang Saya cuma bisa ke orang tua aja minta tolong Sementara ini tolong handle anak-anak Karena saya kan belum dapat kerjaan ya Kurang lebih 20 juta Karena kan disitu Kita kan gak boleh Bermasalah ya Ini tuh katanya dianggapnya bermasalah Itu rencananya tahun ini Mau nanti Nanti awal bulan Di cancelnya bulan ini Iya di cancelnya bulan ini Ya kalau dibilang sedih ya sedih ya Tapi ya untungnya saya masih punya orang tua Segimanapun saya gak punya uang Saya masih bisa minta tolong sama orang tua Saya juga tinggal sama orang tua Saya gak mau ngemis sama orang Kalau keluar aja jadi Takut ya ini nanti Kalau keluar ini ada yang Neriakin gak sih gitu Jadi kayak ngerasa gak aman gitu Yang saya takutin papa saya ya Karena papa saya kan Lagi sakit kanker paru-paru Udah stadium 3B loh Saya takut nanti dampaknya Gimana kalau misalnya tambah parah gitu kan Kalau kaget makanya Aduh gimana nih pas tau kabar ini Papa kaget gak ya Malah agak menjaga juga gitu ke papanya Itu suara saya Itu telponan Waktu itu posisi saya telponan sama Natali Sama adeknya Natali juga gitu Sama Natali ada Sama adeknya juga ada Mereka yang telpon duluan Mereka yang telpon duluan Ngobrol aja Terus ya kayak nanya-nanya Ya saya jelasin Kalau saya sama kansulnya Emang gak ada apa-apa gitu Terus yang saya omongin di video Ya itu emang kebenarannya seperti itu gitu Terus harus didengar lagi Selingkuh dari mana Makanya didengar lagi deh rekamannya Jadi itu Waktu Natali di Singapura Kang Sule emang nelfon Nelfon itu dia bilang Waktu itu ada kerjaan FTV buat saya Tapi karena saya ganti nomor Akhirnya Dikasilah ke orang Terus saya juga bilang Ya udahlah emang bukan rejekinya Itu loh mbak Sebenernya ngobrolin itu Kerjaan Bukan sayang-sayangan atau apa Enggak Iya Kang Sule yang nelfon Saya posisi waktu itu sih Udah blokir Natali dulu Karena opini dia yang pertama Makanya pas itu Opini disitu Dia pernah nge-posting foto saya Sama Kang Sule di Instastory-nya Pernah Disitu dia bilang Saya di-tag disitu Itu pertama saya dihujat Sama netizen waktu itu Disitu di Instastory-nya dia bilang Hayris Karos di-tag Apa kabar beb Itu dengan foto saya Sama Kang Sule Padahal itu foto Saya lagi ada scene Sama Kang Sule Di rumahnya Kang Sule juga Ya orang kan Berarti Oh ini mungkin Orang ketiga Nah dari situ Mulailah Kerjaan-kerjaan Pada di-cancel lah ya Sebagian udah tau ada Berita itu Nah gak lama Gara-gara saya blok Muncul lah Rekaman itu Ya saya kan blokir Bukan Natali aja ya Kang Sule juga saya blokir Kenapa saya blokir Karena kan Gara-gara masalah ini Saya juga jadi hilang kerjaan Jadi kecewa aja lah Kecewa banget sama mereka Jadi mereka yang ribut Tapi saya yang bangkrut Saya dari blok itu yang Emang kesel ya Udah gak pernah nanya lagi gitu kan Saya juga nanya Maksudnya apa gitu kan Itu postingan pertama Malah saya juga sampai Saya screen so Saya kasih tau Kang Sule Ini maksudnya apa gitu Malah Kang Sule juga minta maaf Malah saya jadi ikutkan keseret Apa gara-gara mereka berantem Saya jadi keseret juga Iya orang namanya kecewa Ya bodo amat Terserah dong itu Instagram saya gitu kan Mau saya blokir siapapun Hak saya Iya boleh dicek deh Saya sama Kang Sule aja Udah gak berteman Saya udah blokir dua-duanya Ya kalau saya misalnya Nanti gak di blokir Salah lagi Ini dua-duanya nih Gimana sih Kayak saya Saya masih berteman sama Natali Salah Gak berteman sama Natali Salah Ya kan saya udah bilang ya Ya mereka kan udah ngerugin saya Mereka yang ribut saya yang bangkrut Terserah saya dong Ini cobaan yang paling berat ya Karena Sampai netizen Ngehina-hina itu Ini baru pertama kali Karena sebelumnya Gak pernah begini gitu kan Terus kemarin lagi ngerasa aman-aman aja Tau-tau Sekarang kabarnya begini Ya Allah gimana ya Tapi gak apa-apa lah Kita ambil hikmahnya aja ya Sampai jumpa